Di segeringan etak hujan gede anu ngecerk poin minggu pas sore, kayaan tanah anu labil ngebalukarken tanah uruk, tepikan nyanger tilu imah warga. Tapi tayo korban jiwa dina etak kejadian. Tapi kaki wari warga sateka pola ngeevakuasi tanah pengurugan, alatan dirong ayat tanah uruk sulan, dumi hujan masih ngecerk di Sumedang. Nyakawa sekitu kayaan tanah uruk anu nyanger pak imahan warga di dua dusun di antarana dusun Cihuni, Tur Ciguling, desa Sukajaya, Sumedang Selatan, Sumedang poin minggu pas sore. Eta Lamping anu jangkung na kurang lewi tilu meter teh nyanger pak imahan warga. Tepika kaki wari warga sateka pola ngeevakuasi ruruntuk tanah di sabuderen Lamping anu uruk. Eta kejadian karandapan alika hujan ngecerk tisa prak minggu pas sore tepika kapeting naken. Warga anu boga imah ngadangusora anu ngagumuruh, tului ruruntuk tanah nyanger bagian tukang imah anu pernah na di bagian dapur jeng kamar mandi. Eta halte diebrehken kunuboga imah juwariah. Nalika kejadian dirina kermuwejena mondok, tului kahudangken alatan sora anu ngagumuruh di barungku hujan gede. Tapi tayak korban jiwa dina eta kejadian. Ukur bagian tukang imah anu kasair ku tanah pangurugan. Langsor kejadiannya pada malam hari, hari minggu, akibat hujan deras ya. Ini ada empat titik yang longsor, longsor dan retak. Sajoroning itu, luyu kanak keterangan tiba bin kamtimas, Brigadir Sintarahayu, nalika datang ke lokasi dirina langsung ngadata. Antukna tilu imah warga jeng akses jalan kasair tanah pangurugan. Sama layta tanah teh nyenger buruan, sarta bagian tukang imah milik warga. Tepi kakiwari tayak korban jiwa dina eta musibah, kiwari petugas sarta warga, seteka pola ngeevakuasi material tanah urug ti imah warga. Najana eta musibah tanah urug teh ntepati parna, warga kudus Salawasna waspada karena tanah urug susulan. Diki Guntara, Bandung TV.